Narkoba Polda Metro Jaya gagalkan peredaran narkoba jenis kokain seberat 87,6 gram, sabu 23,8 gram, dan 580 kapsul ekslasi hijau beserta bahan dasarnya seberat 1 kilogram. Pengungkapan ini berawal dari ditangkapnya sepasang kekasih berinisial J dan F di wilayah Jakarta Selatan pada minggu lalu. Keduanya mengaku menjadi perantara dari seorang bandar narkoba selama satu pekan. Petugas kemudian menyergak bandar berinisial D di wilayah Jakarta Utara dan menemukan barang bukti 580 butir ekslas hijau. Namun sang bandar terpaksa dilembuhkan hingga tewas karena melawan saat penangkapan. Sedangkan sepasang kekasih dijerat undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Semua barang ini dimasukkan di dalam kotak. Yang menjelaskan bahwa benar, barang ini adalah titipan dari tersangka D. Pengakuannya bahwa barang ini adalah titip jual.